Selamat siang buat sahabat KAS TV Jumpa lagi di channel saya Channel KAS TV Buat sahabatku yang sudah subscribe Ataupun yang baru menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe nya Agar bisa mengikuti perkembangan selanjutnya Tentang proses dari awal Bagaimana Pembentukan ulang Ataupun buat sahabat pemula Menanam anggur dari awal Ini proses yang harus kelewati Yaitu pembentukan tertier Dimana cabang tertier ini Bakal untuk menjadikan Cabang pembuahan Jadi sahabatku semua Ada sistem pembentukan cabang tertier Dengan Tunas air ataupun menggunakan matabat Namun disini Karena ini pohonnya sudah pernah berbuah Dan di video sebelumnya Pohon ini Kita lakukan pondation pruning Karena sebelumnya Disini musim hujan Yang sangat ekstrim Yang mengakibatkan daun ataupun cabang-cabangnya Tidak maksimal Rusak dikakibatkan jamur Jadi kita lakukan pondation pruning Dengan sistem pemotongan Ada di arm Ataupun di Matabat Yang kita harapkan pecah Dan kita kandaskan Dengan sistem Benar-benar dari awal Seperti ini Ada juga yang seperti ini Intinya dimana cabang ini Benar-benar kita harapkan Nantinya meneruskan cabang selanjutnya Disini kelihatan vigor Dan setiap pertumbuhan Pasti ada cabang yang memang benar-benar Tumbuh disini Mendahuli dari temannya Itu kita hentikan disini Agar cabang yang di sebelah sini Nantinya akan ikut menyusul Dan bisa kita lihat Prosesnya mulai bertahap Laju tumbuhnya bisa kita lihat Nanti setelah sama Posisinya Baru kita lepas sama-sama Untuk Kita batasi Di panjang Satu dua puluh Sentimeter Ataupun satu meter lebih Dan kita hentikan Jangan lupa Setiap pertumbuhan ini Tumbuhlah tunas-tunas air Ataupun cabang-cabang Yang Keluar dari ketiak daun Disitu juga kita hentikan Seperti ini Sisakan setiap satu ruas Ataupun dua ruas Seperti ini Dan kedepannya ini akan pecah lagi Sisakan satu Seperti itu Dan proses selanjutnya Jika sudah merata Sudah kita hentikan Barulah masuk tahap Proses Generatif Yaitu Proses dimana Persiapan untuk dibuahkan Dengan saat ini Masih masa Pegetatif Yang diperlukan Yaitu Pupuk yang kandungan N tinggi Yang akan memicu Tumbuhnya Tunas ini Agar menjadi Cabang yang Bagus Yang nantinya Bisa menghasilkan buah Ataupun Produksi Yang kita harapkan Jadi sahabatku Ada sistem Tanam yang Sistem produksi Ada skala hobi Sedangkan disini Skala hobi Dengan skala hobi Sahabatku semua Itu hanya menerapkan Bagaimana tanaman kita Supaya Subur-suburnya Secepat besarnya Agar nantinya Cepat dibuahkan Sedangkan skala produksi Beda Tentu tanaman ini Harus benar-benar Kita rawat Hingga batas waktu Yang Sudah kita tentukan Sesuai peratisnya Jadi Paren juga Menentukan Cepat lambatnya Tanaman itu Besar tumbuh Ataupun Sampai waktu Untuk dibuahkan Jika masa diproduksi Tentunya Tanaman ini Benar-benar harus siap Sudah besar Cabangnya Batangnya Dan Benar-benar Bisa membuahkan Hasil yang Maksimal Dengan skala hobi Bukan berarti Tidak bisa maksimal Tentu beda Karena sistem hobi ini Sahabat pemula Pasti ingin Tanamannya cepat berbuah Jadi Biasanya Sangat dini Atau sangat cepat Untuk dibuahkan Jadi Untuk Parian-parian Sahabat semua Para pemula Banyak Parian yang Benar-benar Tahan Terhadap Cuaca Dan genja Disini Tidak memakai UV Dan Jangan lupa Lakukan perawatan Dengan Pesticida Dan Pungisida Bergantian Mereknya Ataupun Produknya Agar Kekebalan Hama Dan penyakit ini Bisa Terkalahkan Karena kita Selang-seling Ataupun Bergantian Tidak Tidak menggunakan Satu Jenis Saja Minimal Dua Dan Terus melakukan Pantoan Dimana Bisa saja Kadang kita lupa Hamatrip Atau tungau Bisa Bersembunyi Dan Tidak tersentuh Oleh Pesticida Pesticida Yang kita Gunakan Jadi Jika tanaman Ini Sudah Mencapai Ketinggian Di 1 meter 20 cm Barulah Kita hentikan Dan Lakukan Pemupukan Dengan Pupuk generatif Yang mengandung V dan K Tinggi Agar Persiapan Untuk Pembentukan Bunga Nantinya Benar Benar Maksimal Dan Tidak ada Kegagalan Ataupun Kesalahan Jadi Parian Apa saja Yang Gencah Dan Mudah Dibuahkan Untuk Para Pemula Sahabat Sahabat Pengangguran Itu Tidak asing Lagi Tentunya Tanaman Itu Bisa Kita Lihat Jenis Jupiter Seperti Ini Tran Harol Taldun Akademik Nyebekonur Gospi Itu Salah satu Tanaman Yang Benar-benar Genjah Dan Parian Lama Jadi Belajarlah Dari tahapan Yang Tidak Mempersulit Kita Karena Tanaman Itu Sudah Teruji Di Seluruh Pengangguran Benar-benar Mudah Setelah Mungkin Tahapan Itu Bisa Dilewati Tanaman Itu Bagus Boleh Mencoba Dengan Parian Lain Dan Jangan Lupa Sahabat Semua Ada Kalanya Jika Sahabat Semua Mampu Membuat Plastik UPI Ataupun Penutup Di Atasnya Itu Akan Lebih Bagus Dan Jangan Lupa Untuk Sahabat Semua Dimana Tempatnya Yang Tidak Mempakai UPI Di Wilayah Itu Terserang Hujan Ataupun Digur Hujan Jangan Panik Terus Lakukan Pemantauan Dengan Mengurangi Cabang-cabang Tersier Yang Mungkin Bisa Menganggu Tingkat Kelembapan Yang Bisa Mengundang Jamur Dan Lakukan Penjemprotan Pesticida Dan Pungisidanya Tetap Jaga Jika 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 Musim Panas Coba Lakukan Pondasin Pruning Ataupun Pruning Ulang Untuk Pemotong Cabang Tersier Jika Kondisi Daun Dan Cabang Bagus Lakukan Dengan Pembukaan Generatif Bisa Juga Dibuahkan Dan Jangan Lupa Jaga Kestabilan Kelembapan Tanah Atau Medianya Dengan Pemberian Topping Fuhi Yang Sudah Dipermentasi Dan Ditabur Dolomit Karena Dolomit Juga Bisa Membantu Menstabilkan Tanah Yang Kiranya Terlalu Asam Kurangi Penggunaan Pupuk N Tinggi Jika Di Wilayah Anda Di Musim Curah Hujan Yang Sangat Tinggi Karena Unsur N Itu Bisa Mengundang Jamur Lakukan Pemantuan Terus Dan Jika Sahabatku Semua Menggunakan Plastik Gupi Ataupun Natap Tentu Akan Lebih Baik Lagi Kendala Kendala Yang Kita Alami Jika Tidak Menggunakan Plastik Gupi Itu Akan Terhindar Akan Lebih Maksimal Tidak Sulit Dalam Perawatannya Oke Sahabatku Semua Mungkin Mungkin Saja Info Ini Bisa Bermanfaat Terus Pantau Video Ini Untuk Lanjutan Proses Dalam Persiapan Dimana Canggur Ini Akan Memasuki Masa Genaratif Dan Bagaimana Perawatannya Dan Tip-tip Sebelum Dibuahkan Apa Persiapan Yang Harus Kita Lakukan Semoga Video Ini Bisa Membantu Sahabat Semua Lebih Semangat Sampai Disini Mungkin Saja Info Ini Kita Lanjut Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai